Halo selamat pinol, siapa nih yang gak kenal BTS? Grup musik asal Korea ini berhasil menembus charge music dunia. Dikala kesibukan mereka, para personil boy band keren ini ternyata juga masih mementingkan pendidikan loh. Nah kita intip yuk kampus setelah jurusan pilihan personil BTS. Yang pertama, Entertainment and Broadcasting di Global Cyber University. Ternyata, kelima anggota BTS kecuali Sook, Jin dan Jungkook ini menempuh jenjang sarjana dengan jurusan yang sama di kampus yang sama pula. Yaitu Entertainment and Broadcasting di Global Cyber University. Tampaknya nih, jurusan ini memang digemari para idol K-pop. Gak heran, dari namanya aja udah jelas bahwa ilmu yang diajarkan jurusan ini memang berkaitan erat dengan dunia industri hiburan. 2. Perfilman, Jungkook University Berbeda dengan member lainnya, Kim Sook Jin atau member yang kerap disapa dengan panggilan Jin ini merupakan sarjana lulusan Universitas Jungkook dengan jurusan perfilman. Merujuk kepada situs resmi Universitas Jungkook, jurusan ini berfokus pada perencanaan serta proses produksi film. Jurusan ini juga memiliki tujuan untuk mengedukasi para desainer yang ingin berkecimpung di dunia multimedia dan desain visual. Setelah lulus, Jin melanjutkan nih S2-nya di Hanyang Cyber University. Lanjut yang ketiga, Media Advertising Hanyang Cyber University Berhasil menggapai gelar sarjana, beberapa member BTS melanjutkan studi mereka ke jinjang yang lebih tinggi. RN, Suga, J-Hope, Jimin, dan V melanjutkan studinya dengan mengambil program MBA jurusan Media Advertising di Hanyang Cyber University. Media Advertising memang tampaknya tepat untuk diambil para idol, karena jurusan ini akan membahas teori yang relevan dengan industri hiburan, seperti marketing, komunikasi, iklan, desain, hingga psikologi. Nah, itu tadi beberapa jurusan dan kampus dari personil BTS. Kalau Army Indonesia pengen jurusannya apa nih? Langsung aja di-drop di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!